Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel Channel yang mengedukasi dan menghibur Channel di mana oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu Sedangkan oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak sleeping ya Dan di kesempatan ini saya ingin memberitahukan kepada kalayak ramai Terutama kepada para oten-oten, baru saja beberapa hari yang lalu saya katakan ya Saya katakan bahwa kasihan ini, si Saipudin tidak ada yang mendukungnya Tidak ada youtuber Kristen atau polemikus Kristen yang mencoba menggalang donasi untuk si Saipudin Tidak ada yang peduli dengan dirinya, karena kita tahu youtuber Kristen semua mementingkan dirinya sendiri Mereka fokus kepada donasi untuk dirinya sendiri Si Pavel 88 ngomongnya mau bangun gereja, kandungur pun ngomong mau bangun rumah anak singgah Wakla buru di Yohanes juga bangun rumah anak terong Masing-masing punya proyek sendiri Tentu saja mereka tidak ingin donatur-donatur mereka ini jadi membagi Uang yang seharusnya untuk dia harus disisikan sebagian untuk si Saipudin Itu membuat mereka tidak mau tergerak, tidak mau tergerak untuk membantu Saipudin Itu yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu Dan akhirnya apa yang saya katakan dijawab Terus kan saya di video-video yang lalu saya katakan Ini bagaimana sih polemikus Kristen ini? Harusnya polemikus Kristen ini adalah yang tergugah hatinya untuk membantu Saipudin Masa saya disini yang ngomong suruh oten-oten bantu Saipudin Sedangkan orang Kristen sendiri yang punya channel Youtube tidak melakukannya Masa saya yang lakukan sebagai seorang Muslim Terus hal tersebut akhirnya dijawab Jadi ini akhirnya dijawab Terima kasih Pak Saipudin sama saya Berkat saya sonding akhirnya ada oten yang berpikir ke arah sana Tapi ini bukan untuk membantu Saipudin sayangnya Ini bukan untuk membantu Saipudin Tetapi untuk membantu anak-anak Saipudin dan juga pengasuhnya Jadi kita tahu Saipudin meninggalkan tiga orang anak perempuan di Indonesia Yaitu Goldemer, Margaret, dan Dahlia Tiga orang anak perempuan yang masih kecil Itu ditinggalkan oleh Saipudin Dan mereka bertiga tinggal sekarang Tinggal di rumah bersama pengasuhnya Atau baby sister lah Kita sebut baby sister Atau pembantu Tapi ada pembantu lagi sih Jadi ini baby sister lah ya Jadi tinggal sama pembantu dan baby sister Baby sisternya ini adalah Deborah Kita tahu Deborah ini adalah anak didik dari Saipudin Ibrahim Salah satu dari anak didik dia Anak didik merangkap sekretaris Menangkap semua lah Apa yang bisa dia rangkap ya Cuman kalau untuk jadi Salome-nya mungkin enggak Karena Deborah lebih tua dari Sarah Ayu Secara usia lebih tua Secara penampilan juga lebih menarik Sarah Ayu Sehingga Deborah ini Yang enggak jadi sampai simpanan lah Kalau Hormantaris dia namanya Askri gitu ya Askri Tapi kalau Saipudin ya enggak maulah dia sebut ini Askrinya Karena enggak menarik untuk jadi Askri Biasanya yang jadi Askri itu penampilannya mantap Kalau Deborah ini ya Saya enggak mau ngomong terlalu jauh Teman-teman juga tahu sendirilah bagaimana dirinya ya Jadi kita tahu Bahwa si Deborah ini sekarang disuruh tinggal Dengan anak-anaknya ya di rumah Dia yang ngurusin anak-anaknya sementara Jadi Saipudin cuma transferkan duit Nanti si Deborah inilah yang pergi belanja Deborah inilah yang ngaturin semua Tetapi Makin ke sini Donasi mungkin mulai berkurang ya Donasi mulai macet Saipudin hanya bisa mengandalkan Penghasilan dari Youtube Plus Donatur-donatur tetap Tetapi pasti yang donatur itu turun Ya mulai ada penurunan Kalau dulu kan Yang dia jual KC Donasi Untuk bantuan KC Padahal Dipakai Saipudin Kali ini Dia enggak bisa lagi melakukan hal itu Sehingga donasinya turun ya Dan disini Sorry belum saya sambut dari tadi Ada Bang Al-Jubi ya Assalamualaikum buat Bang Al-Jubi Ya mungkin Bang Al-Jubi juga lagi sibuk nih ya Lagi ngolusin kiosnya Ya saya lanjutkan Jadi disini teman-teman bisa lihat Setelah saya sonding-sonding Akhirnya Ada channel Oten Yaitu Emen ya Si Emen Si Babi Emen Ini mengeluarkan statement tadi barusan Teman-teman Emen Kami menjual kaos doa Bapak kami Dalam bahasa Arab Untuk dana Kebutuhan rumah tangga Ya kebutuhan rumah tangga Dalam kurung Anak-anak dan pengasuh Abi Saifudin Ibrahim Di Jakarta Kaos dengan harga 100 ribu per buah Belum termasuk ongkir Yang ingin membeli Bisa pesan melalui WA Waranai Yaitu nomor WA-nya ini Dengan membayar ke rekening Ibu Deborah BCA Rekeningnya ini Atas nama Siti Amanah Rupanya namanya Siti Amanah Bukan Siti Aminah Amanah Ini Deborah dengan bajunya Teman-teman bisa lihat Ini Deborah dengan baju yang mau dijual Ini bajunya Jadi ada beberapa hal yang saya bingung Pertama Kenapa bajunya dalam bahasa Arab Kok bukan bahasa Ibrani Kenapa pakai bahasa Arab Bukan bahasa Ibrani Bukankah selama ini Oten-oten selalu menghina bahasa Arab Selalu mengejek-ngejek Bangsa Arab Kan selalu Hinaannya itu kepada Wah ini dari Arab lah Arab itu menipu Indonesia lah Tetapi dia sendiri Nyari makan Dengan menjual Baju yang bertulisan Arab Arabnya dihina Tapi bajunya dijualan Pakai bahasa Arab Kok nggak pakai bahasa Ibrani Kan bisa juga Doa Bapak kami Dalam bahasa Ibrani Jadi Aneh sekali saya melihat teman-teman Oten Dan ini desainnya simple juga Hanya simple Cuma bulatan gini Dan Ini nomor rekening langsung Dari Si Deborah Nama dia Siti Amanah Dan Oten-oten berharap Kalaupun nggak beli baju Bisa lah transfer ke nomor rekening Itulah Kenapa nomor rekening itu Ditulis Biasa orang jual baju Cuma kasih nomor WA penjual Nomor telepon penjual Nanti kalau udah jadi beli Baru dikasih nomor rekening Kan gitu Misalnya Bang Al-Yubi mau beli nih Sama saya Oh Transfernya ke rekening ini Baru saya kasih Tapi kali ini dia nggak Dia tulis duluan Nomor rekening Dengan harapan Ya adalah yang Mau berdonasi Kepada anak-anaknya Saipudin Dan juga Kepada Si Deborah ini ya Karena Deborah mungkin Nggak digaji nih Jadi mungkin udah putus gajinya ya Mungkin si Saipudin bilang Nggak sanggup lagi Saya gajiin ini Deborah Karena uang untuk saya pun Udah pas-pasan di Amerika Ya uangnya udah pas-pasan Saya nggak bisa gajiin Jadi gimana ini Ya cari solusilah Solusinya ya buat donasi Seperti biasa Jualan baju Dan donasi Ya itulah Harapan dari para Oten-oten itu Apalagi Kalau Donasi kepada Saipudin Kan nggak semua orang Suka Donasi kepada Saipudin Karena Saipudin ini pun Menghinanya Kelewatan Banyak orang-orang Kristen juga Udah nggak Iba sama dia ya Orang-orang Kristen juga nggak suka Orang-orang Kristen juga Ngamuk Karena dia yang buat Mereka yang kena Getanya di Indonesia Jadi Kalau kita bilang Si Deborah ini terpaksalah Yang dia jual adalah Anaknya Dan dirinya sendiri Jadi yang dijual adalah Sumbangan Untuk kebutuhan Anak-anak Saipudin Dan pengasuh Ya pengasuhnya ya Deborah Jadi Istilahnya yang minta tolong Ini si Deborah-nya Ya Ini yang minta tolong Si Deborah-nya Oke mungkin tanggapannya Dari Bang Aliyubi Lihatnya ini gimana nih Bang Kasian ini Anak-anak Saipudin ya Masih kecil-kecil Tiga orang Ya Terima kasih Bang Julius Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Kasian sekali Saya melihatnya Bang Jul Ya Azab Allah Itu sangat nyata sekali ya Saipudin Ibrahim Selalu mencaci Maki Allah Mencaci Maki Islam Mencaci Maki Al-Quran Mencaci Maki Rasulullah Ya inilah yang terjadi Gitu kan Seharusnya dengan Kondisi-kondisi Seperti ini Saipudin Ibrahim Itu bisa mikir Bisa Berkaca diri Gitu kan Siapa dirinya Indonesia Di Cacimaki Ulama Di Cacimaki MUI Bahkan PG Bahkan pendeta-pendeta Yang tidak sepaham Dengannya di Cacimaki Sedangkan Sekarang Kondisinya Menurut saya pribadi Sangat mengenaskan Tersiksa sekali Saya melihat Tersiksa sekali Saipudin Ibrahim Bang Julius Seperti di Live-live-nya ya Kemarin Tadi Itu mukanya Muka-muka yang penuh Dengan Masalah Bang Jul Kasian Sebetulnya Ya Pastilah Karena kan dia juga Mikir masalah biaya Ya Belum lagi Bagaimana nasibnya Yang dikejar-kejar Gitu kan Yang gak tenang Hidupnya Kalau si Sarah Ayu Kurasa Udah pasrah-pasrah Aja lah Gitu kan Ya Terkait dengan Si Deborah ini Juga gak jelas Ini nasibnya Ini orang Ya Di Di Kristen Kalau lah Dia memang betul-betul Murtadin Ya Sudah pasti Orang yang Murtad dari Islam Itu kan tidak Jauh-jauh dari Tiga faktor Yang pertama Bodoh dan Tidak mau belajar Terus yang kedua Urusan perut Lapar Perhimpitan ekonomi Dan tidak mau berusaha Atas kondisi tersebut Terus yang ketiga Biasanya karena Pernikahan Karena kena rudal Atau dirudal duluan Atau merudal duluan Itulah Ya Tidak jauh-jauh Dari tiga faktor Setelah Murtad Nasibnya malah Begini Ngeluntang-ngelantung Gak jelas Gitu kan Bosnya Juraganya Ngeluntang-ngelantung Anak buahnya Juga Ngeluntang-ngelantung Inilah Balasan Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah itu Maha adil Keadilan Allah itu Baik di dunia Ditegakkan Di akhirat Apalagi Gitu Bang Jul Oke Oke ya Jadi bagi teman-teman Yang Belum tahu Siapa itu Deborah Saya jelasin sekilas ya Deborah itu adalah Murtadin Ya Murtadin Yang Konon katanya Bertemu Yesus Saat umroh Ya Dia ketemu Yesus Saat umroh Dia sudah tujuh kali umroh Ya saya gak tahu Dia mulai umroh dari umur berapa Sehingga dia bisa sampai tujuh kali Ya Dan dia Sekarang Sendirian ya Janda Dia janda Tinggal sendirian Di apartemen Dan dulu sering dia Si Luga Sama Samuel Siaan Main ke apartemennya Si Deborah Sering mereka mengunjungi Deborah Karena Deborah kesepian gitu kan Mereka datang Main-main ke apartemen Deborah Dan Deborah ini Karena gak ada pekerjaan Ya gak ada pekerjaan Waktu dia jadi murtadong Dia ditawari Untuk menjadi admin Di RAK Ya jadi admin Di channel Kristen RAK Dengan dijanjikan Bahwa penghasilan RAK Nanti semua untuk kamu Ya penghasilannya untuk kamu Tapi ternyata Channel RAK gak laku Di awal-awal Laku ya Waktu di awal-awal Kan dia hujatannya kencang tuh Hujatannya kencang sekali Kepada Islam Jadi mereka pikir Wah lumayan ini Kalau RAK Tapi ternyata Makin kesini Makin ditinggalkan Ya video-videonya Gak laku lagi Jadi Si MN Sebagai ketua RAK Merasa gak enak Sama si Deborah Jadi sekarang Deborah Dikasih urus MN Channelnya MN juga Jadi Channel MN itu Penghasilannya dibagi Kepada Deborah Jadi dia dapat penghasilan Dari RAK Dari channelnya MN Dan juga digaji Sama Saipudin Digaji-gaji sama Saipudin Untuk membantu Mengurus anak-anaknya Inilah si Deborah Mukanya Teman-teman Kalau yang gak tau ya Inilah Anak asunya Saipudin Ibrahim Murid kesayangan Bahkan Kalau si Saddam Hussein Cerai Sama istrinya Jadi kalau anak-anaknya Si Saipudin itu Ada yang cerai Dengan istrinya Saipudin pengennya itu Anak-anaknya Menikah secara Kristen Dengan Deborah Inilah Ini dianggap sebagai Wanita yang Cocok menjadi Pendamping Anak-anak Si Saipudin lah Jadi dianggap Dia ini Salah satu murid Kesayangannya Si Saipudin Saipudin punya murid Lumayan banyak Saipudin punya murid Lumayan banyak Anak-anak rohaninya Tetapi memang Deborah ini Paling spesial Paling spesial Karena pertama Dia sudah matang Sudah matang Sudah siap Siap panen gitu ya Sudah siap panen Secara apa Juga dia berani Tampil di depan kamera Kalau yang anak-anak Rohani yang lain Mungkin ngomong Masih kaku Ngomong Masih takut-takut Kalau si Deborah ini Bahkan menghujat pun Sudah jago Membuat hujatan-hujatan Kepada Islam Fitnah-fitnah Kepada Islam Sudah terlatih lah Sudah matang gitu kan Karena dia sering juga Di RAK itu Ya kerjanya hujat-hujat Maki-maki orang Dan saya juga Sering gitu dulu Dimaki-maki sama dia ya Baru terakhir saya maki balik aja Kalau saya kan Intinya kamu maki duluan Ya saya akan maki Lebih dasyat lagi gitu Ya Saya intinya Kamu baik sama saya Ya saya baik sama kamu Tapi kalau Deborah ini Dia tahu ya Kalau saya itu adalah Orang yang berbahaya Bagi kekerisenan Orang yang bisa membuat Oten-oten tersadarkan Sehingga ya Belum apa-apa Ngegas gitu Ya belum apa-apa Ngegas Padahal Saya waktu ngobrol Sama dia Beberapa kali itu Ada si Luga Ada Samuel Yang jelas-jelas Samuel Sama Luga itu Sama saya Teman Ya saya gak ada masalah Dengan mereka dua Tapi entah kenapa Si satu wanita ini Agak aneh gitu Mungkin dilihat Wah ini musuhnya Kekristenan Musuhnya channel kami Musuhnya RAK Musuhnya MN Gitu kan Jadi Inilah yang terjadi Si Siti Deborah ini ya Siti Amanah ini Atau Deborah ini Sekarang Gak punya duit Ya Udah gak punya penghasilan Karena gajinya ini Udah gak dikasih Sama Si Saipudin ya Karena Saipudin juga Hidupnya pas-pasan di Amerika Lagi menunggu Ada donatur yang Bisa langsung ngasih banyak Yang mana tau Ada donatur yang Tiba-tiba tergerak Kan ngasih nih Satu miliar Nah ini dua miliar Untuk kamu Supaya bisa aman Di Amerika gitu kan Dia masih menunggu Donatur-donatur itu Jadi bagi Oten-Oten Tolonglah donasi ini Ya Kalian pilih lah Mau donasi kemana Mau donasi ke Saipudin Langsung ke rekening Avraham Edmoses Kalau mau Kalau mau bantu Si Deborah Ini nomor rekening Deborah Ya Kalau gak beli baju lah Beli baju lah Ini bajunya Baju tulisan Arab Bukan tulisan Ibrani Bukan tulisan Ibrani Karena memang tulisan Arab Itu yang paling diagungkan Bukan tulisan Ibrani Tulisan Ibrani gak laku soalnya Tulisan Ibrani Kalau dipakai Gak laku Jadi terpaksa Dia buat dalam bentuk Tulisan Arab Biar lebih laku Jadi Arab dimaklumi Buat para Oten-Oten Dan ini rekeningnya Langsung untuk Anak-anak dan pengasuh Saya gak tau Apakah sampai Sebegitu sedihnya Saipudin ya Sampai untuk Anaknya sendiri pun Udah gak ada duit Kalau untuk gaji Mungkin berat Tapi masa untuk Anak-anaknya juga Udah gak sanggup ya Bayar Mungkin masih sanggup lah Ini Kadang-kadang Si Emen ini Sama Deborah ini Lebai gitu kan Anak-anak Saipudin Juga dimasukin Tujuannya Kenapa anak-anaknya Dimasukin Biar Oten-Oten Tambah kasihan Kalau anak-anak kan Mereka kasihan Wah kasihan nih Anak-anaknya masih kecil Sampai gak punya duit Untuk makan Ya dibantuin lah Tapi kalau untuk Deborah doang Misalnya dia tulis Ini untuk membantu Kebutuhan Deborah Bukan Saipudin ya Ini kan dia jual Nama Saipudin Dan anak-anaknya Anak-anak Dan Abi Saipudin Ibrahim Di Jakarta Yang di Jakarta Jadi Yang dia jual Anak-anaknya Dan Saipudinnya Gak berani Dia tulis Deborah Padahal kalau Dia tulis langsung Deborah Disini gak ditulis Nama Deborah Gak ditulis Nama Deborah Pengasuh aja ditulis Kalau dia tulis Nama Deborah Mungkin Si Emen berpikir Nanti gak laku Dia takut kan Wah kalau tulis Nama Deborah Mungkin gak laku Kenapa Orang akan lihat Wah si Deborah Ini pun besar kalinya Badannya Udahlah diet aja lah Dia gitu kan Paling nanti disuruh diet Karena dia kan berat ini Mungkin dia bilang Pas lah ini Si Saipudin selama lagi Bermasalah Si Deborah Ya hemat-hemat makan lah Sekalian diet gitu Karena udah besar badannya Takutnya kan itu Jadi Hal itulah yang ditakutkan Sama si Emen Kalau dia hanya mencantumkan Nama Deborah Orang-orang Jadi gak ibah Dengan si Deborah ini Mau gak mau Ya pinjam nama Anak Saipudin Dan Saipudin Ini untuk Anak Saipudin Dan Saipudin ya Serta Pengasuhnya Deborah Jadi Bagi teman-teman Oten Ya Jangan lupa Didonasikan Dibeli bajunya Ini saya baik loh ini Bayangkan saya yang Promosikan Kepada Teman-teman Oten Yang ada di tempat saya Karena Di HMC ini Lumayan banyak Oten-oten yang berkeliaran ya Banyak Oten-oten yang berkeliaran Sehingga saya bantu Promoin Nah ini kita baik nih Kalian lihat lah Mana ada Channel-channel Kristen Seperti itu Dengan si Saipudin Malah saya yang bantuin promosi Dulu Watma Itu juga saya yang bantuin promosi rekeningnya Ya saya yang bantuin promosinya loh Terbukti Si Chandra Ginting itu Donasi Walaupun cuman 10 ribu Ya walaupun Chandra Ginting Donasi 10 ribu Tapi dari penonton-penonton Yang nonton di HMC Banyak yang donasi kepada Watma Berkat saya taruhin nomor rekeningnya Ya karena saya taruhin nomor rekeningnya Jadi malah kami yang dari Pia Muslim yang membantu Oten-oten ini Sesama Oten ya Bakuhantam aja lah Cakar-cakaran Kalau saya masih inilah Kasian melihat Anak-anaknya ya Perempuan itu masih kecil-kecil Ya masih Sangat kecil pun Goldemer Margaret Ya Dalia Bahkan kalau saya ada di Jakarta Saya pengen ngunjungi Anak-anaknya ya Kita ajak makan Gitu kan Tapi gak kita apa-apain gitu Jangan Oten-oten nanti bilang Oh si Julius gak jelas tuh Nanti digini-gini Gak-gak Kita bukan seperti Oten Yang suka Mencelakakan orang lain Kita ini Mengasihi Ya teman-teman mungkin Kalau yang Kenal baik sama saya Tanya saja dengan Teman-teman Kristen ya Yang secara pribadi Lumayan dekat sama saya Saya gak pernah seperti itu Malah mereka terkejut ya Banyak Oten-oten itu Yang kenal sama saya Sampai bilang gini Yang di dunia Youtube ya Yang di dunia Youtube Termasuk si Demian Jadi Demian bilang gini Aku gak nyangka Dia bilang Kok kamu maulah jadi Islam Padahal kelakuan kamu tuh Baik sekali Dia bilang Jadi kelakuan kamu tuh Harusnya Kristen Dia bilang Aku sampai ketawa Sejak kapan standarnya Seperti itu Terbalik Demian Harusnya kelakuan yang baik Itu di Islam Kelakuan yang buruk Itu yang pengikut Paulus Kalau kamu ikuti Paulus Kamu buruk Kalau kamu ikuti Yesus Baru kamu agak mending Langsung ku gitu Banyak teman-teman Kristen Kayak bilangin gitu kan Kamu gak cocok Gak cocok di Islam gitu Bu Uti juga sama gitu Dia berkali-kali selalu bilang Kamu gak cocok Julius gitu Padahal yang sebenarnya terjadi Ajaran Islam tuh memang Mengajarkan kita Harus Membantu sesama manusia Kita memang gak suka Sama Saipudinnya Tapi ini anak-anaknya kan Gak ada dosanya Anak-anaknya jadi oten Karena apa? Anak-anak jadi oten Karena waktu lahir Memang udah diotenkan Sama bapaknya Udah Dibaptis sama bapaknya Mungkin kan Atau Udah diberikan Persembahan kepada Tuhan Persembahan kepada Yesus Anaknya Kalau anaknya bisa milih Anaknya pasti akan jadi Islam Itulah kita doakan anaknya Nanti saat sudah besar ya Melihat kelakuan bapaknya Seperti ini Melihat kelakuan abangnya Baik Maka Anak-anaknya ini ya Si Goldemere Margaret dan Dahlia ini Akan menemukan Hidayah Saya yakin itu ya Saya yakin nanti Anaknya udah mulai bisa berpikir ya Mungkin umur umur 15 17 ke atas Udah mulai bisa berpikir Dia liat ini Itu pun kalau Saipuddin masih hidup Kalau Saipuddin masih hidup Ya dan Saipuddin masih kejang-kejang Seperti biasa Dia akan lihat gitu kan Ya Kalaupun udah gak ada lagi Ya bisa lihat di Youtube lah Nanti anaknya kan akan lihat Bapaknya itu dulu gimana Kan bisa dilihat di Youtube-Youtube Termasuk yang di HMC gitu kan Anaknya bisa lihat Kelakuan bapaknya Lengkap kok di tempat kita lengkap Lumayan lengkap lah Lumayan lengkap kelakuan bapaknya Fitnah-fitnahan dan hujatan bapaknya Nanti anaknya lihat Wah bapaknya seperti itu Terus abangnya waktu bapaknya kena masalah Bagaimana perlakuan dan sikapnya Dia liat Wah Memang beda aklaknya ya Aklak antara Islam Dan aklaknya Oten Beda jauh Jadi Anak-anaknya ini Yang anak-anak perempuannya ini Akan melihat Wah indahnya Islam Luar biasanya Islam Jadi Anaknya akan menemukan hidayah Dan tersadarkan Untuk kembali ke agama yang benar Ya Jadi akan kembali ke agama yang benar Itu aja sih Kalau saya lihat Ya jadi bagi Oten-Oten Sekali lagi Saya ingatkan Jangan lupa Donasi kepada Siti Amanah Ya Saya gak tahu Namanya Siti Amanah Apakah uangnya akan amanah Apakah uangnya itu akan Benar-benar dipakai Sebagian untuk Anak-anak saya Pudin Atau semua Untuk dirinya Ya saya gak tahu Nama bisa amanah Tapi kelakuan Belum tentu amanah Oke mungkin itu saja dari saya Makasih buat teman-teman Yang udah nyimak Di akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Di lain kesempatan